Indramayu, Jawa Barat, 11 Juli 2023 Banjir guys, banjir Motor udah gak bisa lewat Kedaratan yang lebih tinggi Karena air pasang laut semakin meninggi Sudah banyak rumah-rumah Banjirop terjang pesisir Karangsong Indramayu Mako Satpolairut terendam Peristiwa banjirop diketahui telah merendam Wilayah pesisir Karangsong, Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada selasa 11 Juli 2023 kemarin Banjirop dilaporkan terjadi sejak sore Sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Berdasarkan keterangan sejumlah warga Air laut yang pasang tiba-tiba naik ke daratan Dan mengenangi jalan raya, permukiman Dan sejumlah fasilitas umum setempat Kondisi paling parah dikatakan terjadi Di lokasi objek wisata pantai Karangsong Lapak pedagang serta Mako Satpolairut Polres Indramayu Pun turut terendam banjirop Terima kasih telah menonton! Seorang warga bernama Muxin mengatakan Banjirop yang terjadi di wilayah Karangsong tersebut Sudah terjadi sejak 2 hari terakhir Banjirop ini terjadi sudah 2 hari Sejak kemarin Tingginya kurang lebih 30 cm Atau setinggi lutut orang dewasa Katanya kepada awak media Meningkatnya ketinggian pasang air laut atau ROP Dalam beberapa hari terakhir ini Juga telah berdampak pada sektor sejumlah wisata Di Kabupaten Indramayu lainnya Jumlah pengunjung menurun Karena objek wisata terkenang banjir Muxin menambahkan Jika biasanya air laut mulai pasang menjelang maghrib Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Hingga sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Sementara itu Warga menyebut banjirop di wilayah Karangsong Sudah biasa terjadi setiap tahun Bahkan menurutnya Banjir terparah terjadi pada tahun 2022 lalu Barat jempol Barat jempol Barat jempol Barat jempol Terima kasih.